Intro Sekarang sang juara kita seneng nih kalau kayak gini kan Satu angkatan jadi ngobrol juga lebih nyambung Karena kan temen main banget kita tuh kalau main tuh di itu samping danau Iya kan? Sering kan lo disitu? Iya Ini dia Dimas Prasetyo Moharam Kita panggilnya Dimas aja Apa kabar Dims? Alhamdulillah baik Baik ya Twitter accountnya apa Dim? Kita tau sekarang aja Kalau saya sih di add Dimas Moharam Dimas Moharam biasa aja nulisnya ya Nggak ada yang doktor Oh nggak Kita nggak alayers kak ya Atau di add Cartoonet K-A-R-T-U-N-E-T Sebentar nih Cartoonet Nah ini yang menarik nih Apaan sih Cartoonet? Jadi Cartoonet tuh bukan kartun Bukan kartun dan bukan kartu ya? Bukan kartu Remy juga tuh kartu gaple ya Ini adalah website Itu adalah website Alamatnya di www.cartoonet.com K nya pake K ya Iya Nggak ada angkanya juga disitu Jadi kita awalnya dari tahun 2006 Mas 2006 Jadi Cartoonet itu kenapa kita namakan Cartoonet? Karena Kita ingin semacam berikan statement gitu loh ke masyarakat Bahwa website ini adalah Cartoonet Karya Tuna Netra Jadi pada awalnya dibuat oleh teman-teman Tuna Netra Oke jadi Cartoonet ini ternyata adalah singkatan Karya Tuna Netra Betul Ih kece Orang Indonesia paling jago kalo bikin singkatan ya Iya betul bang Setuju ya Setuju bang Setuju bang Dimas di tahun berapa mulai buatnya 2007? Pas 2006 2006 itu udah mulai? Jadi pas saya kelas 2 SMA Jadi kita buatnya berempat Waktu itu ada mas Irawan Mulyanto Dia sudah kerja Terus ada teman saya Aris Sama-sama kelas 2 SMA Dan satu lagi Riko Pas itu ada kelas 3 Awalnya tuh jadi Sebelum ngumpul bareng itu Jadi mas Iwa itu kan Awalnya dia ketuanya ya Dari 2006 Dia melihat nih Anak-anak banyak nih yang gue suka Nge-blog Waktu itu mulai keranjingan nge-blog Bikin blog-blog gak jelas gitu Karena yang penting Bikin di semua penyedia blogger gratis Meskipun gak diisi gitu kan Terus juga bikin email Di semua email gratis dibikin gitu kan Nah terus kepikiran nih Kenapa gak kita buatnya sebuah media gitu kan Yang dikerjain bareng-bareng Itu bisa dikunjungi oleh siapa saja Dan terutama teman-teman Tuna Netra Bisa mengaksesnya juga Dan bisa berkreasi di sana Dan juga yang tadi Sebagai statement bahwa Untuk menunjukkan bahwa Ini Tuna Netra juga bisa lu berkarya Kita juga bisa membuat sesuatu Yang mungkin oleh masyarakat Pada umumnya masih dianggap mustahil Tapi dengan bantuan teknologi informasi Dengan bantuan software yang dinamakan pembaca layar Alhamdulillah Kita sekarang bisa Sedikit demi sedikit mengatasi keterbatasan tersebut Kalau sekarang Ini kan sudah berkembang Sangat luar biasa nih Bahkan Banyak yang bisa dilakukan di kartunet ini Nah itu Beda dong ya Berarti mengelolanya sama yang dulu Apakah kemudian lu nambah orang lagi Untuk bantuin kalian gitu Atau bagaimana Jadi mulai 2011 itu Kita mulai bikinnya lebih serius gitu kan Jadi Kita melihatlah bahwa kartunet ini Sudah lumayan dikenal oleh teman-teman gitu kan Terus beberapa media juga pernah meliput kita gitu Jadi sayang banget nih kalau cuman begini aja Cuman pada tarafan Masyarakat terinspiring aja Cuman get inspired aja gitu kan Sayang banget Tapi Gak ada follow up dari setelah terinspirasi Terus sowat gitu kan Jadi teman-teman tetep begitu aja kah Atau bagaimana Terus 2011 kita Ini kan visi kita lagi Dan kartunet Pengen lebih bisa Menimbulkan real Dampak yang real gitu loh Jadi biar langsung dapatkannya ke masyarakat Kita buatlah disitu gerakan-gerakan Terus Kita perbanyak informasi Tentang teman-teman disabilitas masyarakat Jadi masyarakat gak cuman terinspirasi Wah keren bisa bikin website gitu Keren banget Kartunet.com Dibuat oleh anak-anak muda Yang punya visi jauh ke depan nih kayaknya ya Memanfaatkan teknologi Untuk menyebarkan informasi Terutama juga Dan kepedulian nih Tentang disabilitas Yang dimiliki oleh teman-teman kita Kamu sendiri merasa Disabled gak sih? Saya kan mulai turunetra di kelas 6 SD Tetapi setelah kelas 6 SD itu Saya SMA Apa SMP SMP dulu sih SMP, SMA itu sekolah umum mas Sekolah umum, sekolah negeri, sekolah regular Itu sudah Sudah gak gak Sudah menurun pengingatannya Sudah Sudah dikit sih Jadi saat itu Bergaul dengan teman yang lain Segala macem sih Biasa aja Yang penting kita dari diri kita sendiri Gak merasa aneh sendiri Gak merasa Aneh, gak merasa beda Biasa-biasa aja Bahkan sedikit-sedikit Narsis sedikit Kita merasa oke aja Ya teman-teman juga biasa aja sih mas Karena biasanya juga Kalau misalnya kita tuh open Sama teman-teman Biasanya teman-teman sekitar kita Lebih enak bergaulnya Beda sama Kita diem aja Pasti yang lainnya Ini gimana? Gitu kan Kalau masalah narsis Boleh banget nih Anak yang satu ini narsis Loh pemirsa Bukan kenapa-napa Dia termasuk salah satu yang pernah Disebut sebagai Young Changemaker Iya Bener ya Masih muda Dan membuat perubahan Perubahan apa sih yang dibuat Dan sebenernya apa sih ini Prestasi di masa yang satu ini Nanti akan kita bahas Lebih banyak lagi Jangan kemana-mana Tetap di Sang Juara Menyebar Rantai Kebaikan Mudah Dan membuat perubahan Yang baik tentunya Untuk masa depan Tidak semua orang Bisa melakukan itu ya Ada beberapa orang Masuk saya sendiri Yang masa mudanya Lewat aja gitu Tapi kita bisa belajar banyak nih Dari anak-anak muda Yang luar biasa Seperti Dimas salah satunya Kita akan buktikan sekarang Semua orang bisa Melihat di dunia maya Dengan kartunet.com ini Karya Tuna Netra Sekarang Dimas boleh tunjukin gak? Coba deh Lihat Lihat homepage-nya dulu ya Kita lihat page-nya dulu nih Pertanyaan dong Itu kenapa logonya kaktus Oh ya kaktus Bener kaktus kan? Betul Cerdas sekali Kaktus itu kan sebenarnya Di dalamnya mengandung air ya Iya Kalau misalnya para musyafir gitu kan Di padang pasir Assalamualaikum Di padang pasir itu kalau udah Kausan Kadang-kadang gak ada oasis kan nyari kaktus gitu kan Buat ambil minumnya Nah jadi kita filosofisnya adalah Kita ingin menjadi kaktus itu Ini kartunet ingin menjadi sebuah harapan gitu kan Keren Filosofinya dalam banget nih kaktus ini Cuma juga nih tagline kita mengatasi keterbatasan Tanpa batas gitu kan Bahwa keterbatasan itu sendiri Bukan jadi sebuah penghalang Tetapi untuk diatasi gitu kan Untuk dicari solusinya Dan untuk mencari solusinya itu dengan cara apapun Termasuk dengan internet ini yang dimana Seperti tadi yang masih bilang Tambah batas gitu lah Bener Tambah batas semuanya bisa Semuanya punya kedudukan yang sama gitu kan Bahkan kadang-kadang saya di internet di Facebook itu Kalau gak masuk TV gitu Gak ketahuan kalau saya tunanetra sebenarnya Kadang-kadang dari tulisan kamu segala macam Gak ketahuan kalau kamu tunanetra gitu Ya apa bedanya Gak ada bedanya kan Nampaknya itu Jadi Pikiran ya ya yang bicara bukan lagi Bisa melihat atau enggak gitu Ketika sudah di internet yang dilihat adalah Bisa apa apa yang kita hasilkan gitu kan Nah ini udah masuk ke website-nya nih sekarang nih pemirsa Dan kita akan coba ya Ya jadi ini ada beberapa rubrik gitu kan di kartunet Tadi yang buat sumber informasinya Di antara lain ada kayak berita-berita Misalnya ada kegiatan-kegiatan teman-teman disabilitas Atau ada rubrik inspirasi juga gitu disini Teman-teman yang punya disabilitas yang inspiring gitu kan Tetapi belum terangkat di masyarakat Tetapi punya value yang lebih kita coba liput Kita angkat profilnya gitu Bim coba dong salah satu Misalnya saya mau baca yang terbaru gitu ya Terus kita mau lihat screen rendernya nih Oke sebentar Jadi dia memang membacakan gitu Jadi enggak hanya di website aja ya Enggak hanya di browser Tapi di semua program yang ada di komputer ini bisa dibacakan gitu Kayak misalnya kita Contoh ini kan misalnya baca atau Misalnya ngetik lah pake Ini ya Word misalnya ya Oke Ini udah masuk ke words ya Nah jadi Jadi dia Selain membacakan layar Dia tombol-tombol touch disini tuh dibacakan juga misalnya kayak E Ini juga beda loh mas Misalnya huruf pas huruf besar huruf kecil dia beda juga Ada intonasinya Nah ini kecil Nah misalnya B, C, D, I, F, G Ini masih pake Inggris Masih pake Inggris Atau misalnya ngetik Tapi kalo baca bahasa Indonesia juga gak ada masalah sih Ini bisa baca per baris Baca per kata Kayak bisa aja gini Nama, saya, dimas, prasetio Atau misalnya bisa baca per huruf Nah kartunet.com memanfaatkan teknologi canggih ini Untuk bisa menggapai lebih banyak lagi orang di luar sana Tidak hanya tunonetra Tidak hanya penyandang disabilitas Tapi semua orang yang ingin tau lebih banyak lagi Seputar masalah ini Dan ini terbukti Memang cara yang sangat praktis dan brilian banget sih sekarang Dan yang terpenting ya brilian ya Mereka-mereka ini berempat yang bikin pertama kali dulu ya Keren, gak salah disebut sebagai yang changemaker Karena masih muda dan sudah membuat perubahan yang sangat positif Iya Sekarang kalau buat Dimas sendiri harapannya buat kartunet.com ini Apa, Dimas? Kalau untuk kartunetnya sendiri sih kita pengen ini menjadi sebuah komunitas Sebuah wadah yang benar-benar bisa mengembangkan semua potensi Minat bakat teman-teman disabilitas semua gitu ya Jadi bebas aja apapun sukanya apa gitu kan Jadi jangan Ketika misalnya Oh, misalnya tunonetra gue suka Ini yang agak gilanya sih Misalnya gue suka gambar gitu misalnya Oh, gimana caranya ya? Siapa tau nanti ke depan setelah ada teknologi Tunonetra bisa ikut, bisa juga gambar gitu kan Gak cuman gambar abstrak, coret-coret gitu kan Sepertinya bisa gitu Jadi untuk sementaranya sukanya apa? Nulis, suka musik, segala macem Bisa komposing musik pakai software kan sekarang juga Jadi apapun minat bakatnya bisa dikembangkan di kartunet ini Dan kartunet benar-benar bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan dan minat bakat teman-teman Sehingga ke depannya benar-benar menjadi sebuah komunitas yang inspiring Yang bisa jadi contoh selain buat teman-teman disabilitasnya sendiri Yang mungkin belum tahu gitu kan Atau keluarganya juga dan juga buat masyarakat umum gitu Semoga tercapai Amin Ini gue udah dipesanin kayak lima kali sama Dimas Saya harus ngomong ini pemirsa Jadi follow twitter kartunet.com At kartunet aja At kartunet Yes Dan twitter Dimas sendiri At Dimas Muharam Dimas Muharam Gak pakai spasi, gak pakai angka-angka aneh-aneh Dimas Muharam aja Grupnya gak ada yang double juga Gak ada yang alay-alay gitu Gak alay kok dia Thank you banget ya Dimas ya Sama-sama mas Terutama untuk inspirasinya yang sangat luar biasa Semoga ini bisa juga menjadi pakar Kacuan buat kita yang lain ya Amin Yang masih muda-muda belia ini Gila loh Kalau Dimas bisa memulainya ketika dua SMA Untuk membuat sesuatu perubahan Yang berguna buat orang lain Kenapa kita enggak Ya kan Terima kasih sudah menyaksikan Sang Juara Kita ketemu lagi dengan Sang Juara-Sang Juara berikutnya Menyebar Rantai Kebaikan Sampai jumpa Dimas Thank you banget Terbukangan 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 Terima kasih.